Mahkamah Agung MA menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun terhadap Gregorius Ronald Tanur Pria yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti pada tingkat kasasi Putusan ini sekaligus membatalkan putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Hakim Mahkamah Agung menyebut bahwa Ronald terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP Ada pun putusan PN Surabaya yang dianggap kontroversial itu menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia sebagaimana dakwaan pertama atau kedua atau ketiga Ketiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur itu adalah Erintuah Damanik Mangapul dan Hari Hanindio Ketiganya kemudian dilaporkan ke Komisi Judisial KY setelah melakukan pemeriksaan KY Merekomendasikan agar ketiga hakim itu diberhentikan lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH Terbaru ketiga hakim PN Surabaya ini terjaring operasi tangkap tangan OTT Kejaksaan Agung pada hari ini Ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Yang terkait perkara nomor 1466 Kasasi PIT 2024 Atas nama terdakwa Regorius Ronald Tanur Anak dari Erwar Tanur Pada tanggal 22 Oktober 2024 Satu hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap tiga oknum hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut Majelis yang memeriksa Regorius Ronald Tanur anak dari Erwar Tanur Majelis kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amart putusan sebagai berikut Ya jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi garis miring penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 454 Garis miring PIT B 2024 Garis miring PN Surabaya Tanggal 24 Juli 2024 tersebut Kemudian mengadili sendiri Satu, menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur Anak dari Erwar Tanur telah terbukti Sesara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur Anak dari Erwar Tanur Dapat dilakukan oleh Jaksa Dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju Dalam hal ini pengadilan negeri Surabaya SEMA nomor 2 2020 Setelah proses minutasi selesai di kepanitraan Mahkamah Agung Salinan resmi dan bundel A Akan dikirim ke pengadilan pengaju Yaitu pengadilan negeri Surabaya Dan tanggal minutasi Tanggal kirim akan di input Pada aplikasi SIAP Sistem informasi administrasi pengadilan Kemudian salinan putusan di upload pada direktori putusan MA Agar masyarakat bisa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia